Hai e3 students, selamat pagi, selamat datang kembali ke kelas komputer kami Untuk hari ini, kita akan belajar tentang menggunakan Windows Ketika Anda mengubah komputer, semua bahan-bahannya diperiksa dan Anda mendengar suara berbicara Kemudian sistem penggunaan tersebut di penggunaan komputer dari setiap hard disk Proses ini dipanggil booting. Ia tetap di penggunaan sehingga sistem berhubung Tentang Windows Taskbar Taskbar itu di bawah skrin komputer Ia menunjukkan program yang sedang bergerak dan mempunyai perubahan di antara mereka Taskbar juga memiliki butang start Desk 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 adalah skrin utama yang Anda lihat setelah Anda menunjukkan ke komputer Sidebar 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 adalah di bawah skrin komputer Anda yang menunjukkan program kecil yang disebutkan Gadget Di bawah skrin ini di bawah skrin komputer di Windows 7 Windows software bisa menghasilkan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem dan penggunaan A screen window adalah area rektangular di desktop yang biasanya memiliki beberapa bagian yang biasa. Icon desktop. There are small pictures on the desktop screen, which represent files, folders, programs, and other items. These pictures are called icons. Desktop icons. On starting the windows, you will at least see one icon on the desktop such as Recycle Bin. The images sound here are some of the examples of desktop icons. To start or open a program, you need to double-click on the representative icon. For example, double-clicking the Internet Explorer icon will start the Internet Explorer. Windows desktop. Thus, Windows desktop will have the following icons. System icons, application icons, document icons, and disk drive icons. Now, let's see our HBL for today. Exercise part 1, rewrite the jumbled words. Number 1, the answer is desktop. Part 2, find the following words in the word grid given below. Icon. Okay students, that's all the topic for today. And don't forget to access e-posts to find out your exercise for today. Happy learning and see you next week, bye-bye. 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 Bye-bye.